Iman bisa bertambah bila seseorang bisa menambah ketaatannya, meningkatkan ketaatannya kepada Allah Al-imanu ya zidu bitu'ati Wayang kusu bil ma'asi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi hadana lihada Wa makunnalinahtadiyalawla an hadana Allah Lakad ja'at rusulu rabbina bil haqq Wa nudu antil kumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada hambanya Yang utama dan yang paling utama adalah Bila hambanya mendapat hidayah berupa Islam dan iman Karena para pemirsa Bila seseorang oleh Allah diberi nikmat berupa keimanan Maka dia mendapat predikat dari Allah Menjadi makhluk terbaik di muka bumi ini Dan puncaknya nanti Allah akan memberi hadiah kepada mereka berupa surga Sebaliknya para pemirsa Hambanya Allah yang tidak diberi oleh Allah berupa keimanan Maka mereka mendapat predikat dari Allah Sejelek-jeleknya makhluk Orang yang tidak beriman Orang-orang musyrik Mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam selama-lamanya Dan itulah sejelek-jeleknya makhluk Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Setelah kita diberi oleh Allah Keimanan Islam Hidayah Maka Jagalah hidayah ini Agar Keimanan tetap ada di dalam hati kita Sebab Iman Itu kadang bertambah dan kadang berkurang Sesuai dengan Sabda Rasulullah SAW Al-imanu yazidu wayangkusu Iman Terkadang bertambah Dan terkadang juga berkurang Iman bisa bertambah Bila Seseorang Bisa menambah ketaatannya Meningkatkan ketaatannya kepada Allah Al-imanu yazidu bitu'ati Wayangkusu bil ma'asi Dan keimanan seseorang Itu juga bisa berkurang Bila seseorang itu Selalu berbuat maksiat Jadi Keimanan seseorang Di dalam Hatis diterangkan Kadang bisa bertambah Dan kadang pula bisa berkurang Dan ternyata para pemirsa Iman lepas juga ada Iman yang lepas dari Hati seseorang juga ada Contohnya Tidak hanya bertambah Tidak hanya berkurang Tapi iman lepas Itu juga ada Dalilnya Maka disini Saya akan Memberikan Resep Dari Para ulama-ulama kita Dari sesepuh-sesepuh Ulama kita Resep agar keimanan Tidak terlepas Tidak terlepas Dari hati kita Yang pertama adalah Bersyukur Jika kalian bisa Mewujudkan rasa syukur Maka Aku akan menambah Nikmatku kepada kalian Sebaliknya Bila kalian kufur Aku akan menyiksa kalian Syukur kepada Allah Praktiknya Kita tingkatkan Kita tertibkan Kita semangat dalam Melaksanakan Kewajiban-kewajiban kita Sebagai Hamba yang beriman Solat lima waktu kita Tolabul ilmi kita Infaks sedekah kita Kita tingkatkan Ibadah-ibadah sunnah kita Itu sebagai wujud Terima kasih kita kepada Allah Dalam bahasanya Sebagai wujud Syukur kita kepada Allah Bila kita bisa Mewujudkan itu Allah akan Menggelontorkan Nikmatnya Akan menambahkan Nikmatnya kepada kita Begitu pula Kita juga wajib Bersyukur Atas kebaikan-kebaikan Manusia Nabi bersabda Malam yashkurinas Lam yashkurilah Barang siapa yang tidak bisa Bersyukur Kepada Kebaikan manusia Dia juga tidak akan Bisa bersyukur Kepada Nikmat Allah Yang kedua Mempersungguh Orang-orang yang Mempersungguh Di dalam agamaku Allah akan selalu Memberi jalan keluar Kepadanya Maka kita Persungguh Ibadah kita Persungguh Amal Sulih kita Persungguh Amal Ibadah Sunnah kita Nanti Allah akan selalu Memberi jalan keluar Yang terbaik Dalam kehidupan kita Yang ketiga Supaya kita Mewujudkan Mengagumkan Syair-syair Allah Siapakah Syair-syair Allah itu Allah Rasul Al-Quran Hadis Masjid Kita Agumkan Dengan cara Masing-masing Masjid Kita jaga Kebersihannya Al-Quran Kita kaji Kita baca Kita amalkan Kepada Allah Rasul Kita tingkatkan Amal ibadah kita Ketaatan kita Kita jauhi semua Larang-larangannya Para pemimpin-pemimpin kita Orang-orang tua Kita hormati Kita agungkan Dan yang terakhir adalah Kita Wujudkan Doa Kepada Allah Hobi berdoa Bikir kepada Allah Udu'uni astajiblakum Innaladzina yastakbiruna An'ibadati Sayyadukhuluna jahannamadakhirin Bila empat ini Bisa kita wujudkan dalam Kehidupan kita sehari-hari Insya Allah Keimanan kita Tidak akan terlepas Demikian Yang bisa saya sampaikan Mudah-mudahan Pertemuan kita pada Hari ini Allah memberikan Manfaat dan barokah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Klik like Jika menyukai video ini Dan subscribe Untuk mendapatkan Berita terbaru Dari LDI TV Alhamdulillah Jazakumallahu khairah Telah menonton Terima kasih kerana menonton